...perhatiannya dan terkait perkara perdana. Hari ini sedianya itu mau diperiksa, tapi sekarang kami hadir menyampaikan terkait dengan keputusan untuk fokus ke perkara perdana, jadi yang di sini terkaitkan dengan laborat, kemungkinan akan di caranya. Tentu-tentu dan segera, kita bisa juga langsung di jabutan laborat. Maksudnya hari ini belum di jabutan laborat, tidak? Belum di jabutan, hari ini kita baru memilihkan surat ya. Membawa surat berkaitan dengan penundaan pemeriksaan dan sekaligus menyampaikan bahwa kalian kami memutuskan untuk fokus ke perkara perdata. Jadi terkait kiananya, ya segera mungkin kita akan cabut laporannya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau perkara perdata ini kan berkaitan dengan gantil lebih ya. Karena memang atas perbuatan daripada saudara-saudara ini ini kan tentu sudah menimbulkan kerugian ya kepada diri Mas Turwan. Artinya kalau misalkan berkaitan dengan kerugian, lalu kemudian dilaporkan secara pidana, tentu ini kan tidak bisa dilakukan proses penitaan atau permintaan ganti rugi atas kerugian dia. Karena yang di proses sidik itu adalah berkaitan dengan surat-surat palsunya itu. Nah kalau kemudian perdata, disini kan berkaitan dengan kerugian. Jadi ada kerugian yang nantinya akan kita mohonkan kepada Majelis Hakim bahwa terkait dengan kredit yang diduga bermasalah tersebut, itu kemudian menimbulkan kerugian. Nah kerugian inilah yang kemudian kita minta pada saat sidang di pengadilan nanti untuk kiranya dikabulkan. Karena sudah jelas dengan disitanya rumah tersebut menimbulkan kerugian. Nah kalau perkara pidana kita tidak bisa minta kerugian itu. Dan kerugian itu hanya dikenal dalam mekanisme hukum perdata itu. Perugiannya berapa? Ya kalau yang sudah saya sebutkan kemarin kan sudah 5 miliar ya. Ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Itu yang nanti kita akan fokuskan. Untuk pencabutan laporan ya segera. Tadi saya sudah buatkan surat. Surat itu berkaitan dengan rencana pemeriksaan hari ini. Tampaknya karena memang pilihan itu sudah bulat untuk fokus ke pegara perdata ya. Kita juga pasti akan melakukan pencabutan laporan. Nah selama ini kan sih Mas Dewan kok belum datang? Alasan apa? Karena memang prosesnya belum berjalan. Kalau orangnya misalkan belum punya waktu untuk diperiksa. Tentu kan kita harus memberikan informasi itu kepada penyidik ya. Jadi sebenarnya bukan karena tidak mau diperiksa atau kenapa menunda-nunda. Itu sebenarnya penyebabnya. Tapi karena ini kan mencocokkan waktu ya. Karena yang bersangkutan juga ada kegiatan. Jadi kita mencocokkan gitu loh. Supaya ini bisa dilakukan semua. Tapi karena kami selaku penasihat untuk tentu memberikan arahan ya. Memberikan masukan-masukan. Nah yang masukan-masukan itulah yang kemudian menjadi keputusan bersama untuk memilih, menyelesaikan secara perjalanan. Mereka biasa-biasa saja artinya di satu sisi mereka mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Tetapi di sisi lain karena mereka merasa tidak pernah melakukan itu tentu ya ada perasaan tidak nyaman. Nah itulah kemudian karena ketidaknyamanan itu dilihat dalam perspektif hukum ada celahnya. Itu yang kemudian kita langsung berupaya itu. Jadi biasa-biasanya padahal kan lima kembang. Kenapa? Biasa-biasa saja tapi lima kembang. Ya kalau sesi melihatnya biasa-biasa saja. Karena buktinya mereka kan tidak sampai gimana-gimana. Tapi upaya perdata itu dia akan melakukan. Artinya kalau misalkan dia mendiamkan proses yang sudah dialami ini. Maka tentu kan seolah-olah dia membiarkan ada pelanggaran hukum. Tapi karena justru dia melakukan upaya perdata ini. Maka dia berhasil merasakan bahwa ada perugian yang harus ditempuh secara hukum. Posisi habis ini sudah diketahui. Saya belum tahu di mana dia. Saya belum pernah bertemu. Saya tidak pernah bertemu habis dan saya juga tidak mengenal. Untuk bugatannya sudah didaftarkan? Bugatannya kita daftarkan, rencananya harusnya. Pertanyaan tanggara, Pak. Bagaimana? Pertanyaan tanggara, Pak. Iya. Masalah ini sampai mengganggu aktivitas jauh pun di rumahnya, Mas Ibu. Iya cukup mengganggu kan ada kerugian ya. Kalau nggak ada kerugian ya nggak mungkin mengganggu. Tengah, sebenarnya tidak tega. Cuma kan karena perbuatan yang menyumurkan kerugian bagi diri. Iya ya, cara pribadi ya. Kalau bagaimana? Ini katanya gambarnya bukan hanya Hapis ada korban lain, Pak. Atau mungkin Hapis sebagai korban. Tidak tahu. Pesan dari Irwansya nggak kita mengetahui, Pak. Ya pesannya itu. Fokus ke perang-peranggara perdana. Komunikasi dengan bank gimana? Gimana? Komunikasi dengan bank yang nyita. Komunikasi sama siapa? Pihak bank yang tidak nyita. Kalau pihak bank kan sudah kita kirimkan somasi. Jadi kita sampaikan keburan itu bahwa kredit itu tidak dilakukan secara prosedural. Jadi ada SOP bank yang dilanggar. Makanya kita kirimkan somasi. Kita sampaikan bahwa faktanya tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Karena ada dokumen-dokumen yang seolah-olah itu ditaratangani oleh Irwansya dan Zasya Sungkar. Tapi ternyata faktanya mereka sekalipun tidak pernah bertemu dengan orang bank. Jadi bagaimana bisa kita mengklaim surat-surat itu milik mereka kalau posisinya mereka sekalipun tidak bertemu dengan bank. Tapi itu kan perlu pengujian secara hukum. Ya makanya kita gugat perdata. Kalau perdata sama pidana ada perbedaan nggak sih? Untuk pencarian nafis nanti apa lebih mudah pidana atau lebih mudah perdata sebetulnya? Kalau perdata kan kita lebih fokus ke ganti rugi ya. Karena ada aset yang disinta, kita fokus ke ganti rugi. Kalau pidana kan kunjungnya kan orang ini terbukti. Kalau terbukti dia dimasuk ke negara. Kalau tidak terbukti ya dia dibebas secara. Nilai bugatannya sendiri berapa, Pak? Jadi disesuaikan dengan kerugiannya itu lima. Pak, untuk pencaputan sendiri kapan, Pak? Segera kita buat. Pak, rispon dari Pak sendiri yang udah diselamatnya gimana, Pak? Gimana? Semua rumpang yang dapet selanjutnya? Belum ada. Tapi kan memang kita memberikan waktu itu kan 7.24 jam ya. Jadi memang masih ada beberapa hal ini. Berarti nanti yang akan dilakukan untuk hapis atau pihak bang juga secara perdata? Oh iya, semua pihak yang terlibat kita buka. Siapa aja, Pak? Ya ada banyak pihak hapis itu. Ada pihak bang juga ada pihak notarisnya yang membuat apa namanya? Akta hak tanggungan itu sama pihak yang mengajukan hapisnya. Jadi ya mungkin ada tiga pihak. Nanti kita lihatlah berapa banyak yang terlibat. Kalau misalkan nanti hapisnya gak mampu membayar, Pak? Ada langkah apa? Kenapa? Hapisnya gak bisa bayar, ada langkah apa? Dari di langkah? Enggak, nanti itu kan ada rumah yang disita. Nanti kan permohonan kita bagaimana rumah itu kita kembali ambil gitu. Kan itu poinnya. Kalau perdata ya. Pak, boleh menghati-hati Pak, boleh? Terima kasih Pak kali ini kegiatan.